Alhamdulillah Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang operasi pada bilangan bulat Dan juga mengenal tentang pecahan senilai dan juga pecahan-pecahan lainnya, bentuk-bentuk pecahan Hari ini kita akan belajar tentang operasi pada pecahan Jadi operasi pada pecahan ada empat yang akan kita pelajari yaitu Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian Untuk operasi pada bilangan pecahan ini pada pecahan Aturannya juga sama seperti pada bilangan bulat Jadi ketika ada operasi campuran baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian Berada dalam satu operasi Maka yang paling kita perhatikan Yang pertama kita lihat adalah pangkatnya Bilangan pangkat Yang kedua adalah perkalian atau pembagian Baru kita lihat penjumlahan Ya perhatikan operasi hitung pecahan Untuk penjumlahan dan pengurangan Aturannya sama Yaitu Cara yang digunakan yaitu dengan Menjumlahkan ataupun mengurangkan Pembilang dengan pembilang Sedangkan penyebutnya tetap Tapi sebelum dioperasikan Pecahan yang akan dijumlahkan ataupun dikurangkan Penyebutnya harus sama Ini misalkan A per B ditambah atau dikurang C per D Maka penyebutnya harus disamakan B dan D ini harus disamakan Jadi tidak boleh beda Langsung saja ustadz kasih contoh Berupa bilangan Misalkan Satu per dua Ditambah dengan Dua per tiga Maka penyebutnya disini harus disamakan terlebih dahulu Yang satu penyebutnya dua Yang satunya penyebutnya adalah tiga Maka ini belum bisa dioperasikan Belum bisa dijumlahkan atau dikurangkan Kalau penyebutnya berbeda Baik Untuk menentukan Berapa penyebutnya diubah menjadi berapa Supaya sama Maka kita harus menemukan KPK Antara penyebutnya Jadi KPK antara dua dan tiga adalah enam Maka penyebutnya harus kita ubah menjadi enam Begini penyebutnya sama Nah selanjutnya Setelah kita temukan penyebutnya sama Lalu kita cari pembilangnya Dua diubah menjadi enam Dikalikan berapa Dua ini supaya menjadi enam Dua dikali tiga Jadi enam Maka pembilangnya juga harus dikali tiga Satu dikali tiga Maka kita letakkan tiganya disini Sekarang yang kedua Tiga menjadi enam Dikali dengan dua Maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan dua Berarti dua dikali dua sama dengan empat Per enam Nah setelah penyebutnya sama Ini kan penyebutnya sama-sama enam Baru bisa dioperasikan Baik dijumlahkan ataupun dikurangkan Ini perhatikan Cari KPK dari dua penyebutnya Atau dengan mengalikan penyebutnya langsung Artinya mengalih penyebutnya langsung Perhatikan contohnya Misalkan satu per empat Ditambah dengan Dua per sembilan Kita tentukan KPK empat dan sembilan berapa Tentu kalian telah belajar Di sekolah dasar Bagaimana menentukan FPB dan KPK Untuk menentukan menyambahkan penyebut Kita harus mencari KPKnya Atau kita kalikan langsung Artinya Yang disini empat kita kalikan dengan penyebut yang disebelahnya Jadi empat dikali dengan sembilan Sedangkan sembilan kita kali dengan penyebut sebelahnya Yaitu empat Pembilangnya kita kalikan dengan Bilangannya sama Jadi jika penyebutnya dikali sembilan Maka pembilangnya juga dikali sembilan Jika penyebutnya dikali empat Nah ini Satu dikali sembilan Sembilan Penyebutnya empat dikali sembilan Maka tiga puluh enam Ditambah dengan Delapan Per tiga puluh enam Sini Baru bisa kita operasikan Dan yang dioperasikan Cuma pembilangnya saja Penyebutnya tetap Jadi sembilan ditambah lapan Berarti tujuh belas Tujuh belas per tiga puluh enam Jadi penyebutnya tidak dijumlahkan Yang dijumlahkan cuma pembilangnya saja Begitu juga dengan pengurangan Misalkan Satu per empat Dikurang dengan Dua per sembilan Maka harus kita samakan juga penyebutnya Seperti ini kita jadikan Tiga puluh enam Maka Sembilan per tiga puluh enam Dikurang dengan Delapan per tiga puluh enam Maka hasilnya adalah Satu per tiga puluh enam Baik selanjutnya Nah misalkan terjadi Seperti ini Dua per sembilan Dikurang dengan Satu per empat Maka berarti Delapan per tiga puluh enam Dikurang dengan Dikurang dengan Sembilan per tiga puluh enam Nah disini Yang dikurangkan Lebih kecil Daripada pengurangnya Delapan lebih kecil Dari sembilan Berarti Delapan dikurang sembilan Maka hasilnya adalah Negatif Satu per tiga puluh enam Jadi aturan seperti Bilangan bulat Tetap berlaku Delapan dikurang sembilan Adalah negatif satu Maka hasilnya adalah Negatif satu per tiga puluh enam Selanjutnya Jika ada bilangan Misalkan Tiga per empat Dikurang Tiga per delapan Tiga per empat Dikurang dengan Tiga per lapan Ini ada dua cara Cara yang pertama Seperti yang tadi Kita kalikan Berarti tiga Dikali dengan Delapan Ini misalkan Dikali delapan Delapannya dikali dengan Empat Ini cara yang pertama Berarti tiganya juga Harus dikali dengan Lapan Yang ini Harus dikali dengan Empat Tiga dikali delapan Hasilnya adalah Dua puluh empat Per tiga puluh dua Dikurang dengan Dua belas Per tiga puluh dua Hasilnya adalah Dua belas Per tiga puluh dua Nah disini Dua belas Per tiga puluh dua Masih bisa disederhanakan lagi Yaitu dengan cara Dibagi dua Sama-sama bisa dibagi dua Maka hasilnya adalah Enam per Lapan belas Ini pun masih bisa disederhanakan lagi Dengan cara dibagi dua lagi Sama-sama bisa dibagi dua Hasilnya adalah Tiga per Delapan Nah tiga per delapan Sudah paling sederhana Karena Salah satunya sudah merupakan Bilangan prima Ini cara yang pertama Cara yang kedua Tiga per empat Dikurang dengan Tiga per delapan Tidak perlu dikalikan Karena Misalkan ada faktornya yang sama Empat bisa diubah menjadi delapan Dengan cara dikali dengan dua Berarti Pembilangnya juga dikali dengan dua Lalu Yang sebelahnya ini diapakan Kalau empat sudah bisa diubah menjadi delapan Berarti delapannya ini Tidak perlu dirubah lagi Tetap seperti ini K Empat dikali dua menjadi delapan Tiga dikali dua menjadi enam Enam per delapan Dikurang dengan Tiga per delapan Nah penyebutnya tidak dirubah Maka pembilangnya pun tidak dirubah Jadi tetap Tiga per delapannya tidak berubah Enam per delapan Dikurang tiga per delapan Hasilnya adalah tiga per delapan Nah hasilnya sama Baik cara yang di bawah Maupun yang di atas ini Hasilnya sama Tiga per delapan Baik Jika ada yang ingin ditanyakan Silakan tulis di chatting Kalau Ada yang belum paham Tentang penjumlahan Dan pengurangan Pada pecahan Misalkan bingung Tentang mengubah penyebutnya Ataupun yang lainnya Silakan ditulis Jangan malu-malu Supaya kita lebih mudah Untuk Melanjutkan materi Karena materi yang sekarang Akan berlanjut Untuk materi yang ke depan Baik Sepertinya sudah Dipahami Kita lanjutkan pada materi Selanjutnya Nah ini contoh yang lain Nah ini contoh yang lain Dua per tiga Ditambah dengan Empat per lima Tiga dan lima KPK nya adalah Lima belas Maka penyebutnya Sama-sama dijadikan Lima belas Nah ini pengurangan Nah ini pengurangan Seperti yang tadi Yang lima belasnya Ini karena limanya Bisa diubah menjadi lima belas Maka yang lima belas Enam per lima belas ini Tidak perlu diubah Nah disini Enam per lima belas Masih bisa Dirubah Disederhanakan Enam per lima belas Ustadz ingin tanya Sama Muhammad Ardian Muhammad Ardianor Enam per lima belas Disederhanakan Menjadi berapa Pecahan paling sederhana Dari enam per lima belas Pecahan paling sederhana Dari enam per lima belas Muhammad Ardianor Belum dapat Belum dapat Ya yang lain ya Ustadz tanya pada Ahmad Faisal Ahmad Faisal Riyadi Enam per lima belas Paling sederhananya Berapa bentuk Paling sederhana Dari pecahan Enam per lima belas Dua per lima Dua per lima Berarti Kita perhatikan Enam bisa dibagi Dengan dua Tapi lima belas Tidak bisa dibagi dua Enam bisa dibagi tiga Lima belas juga Bisa dibagi tiga Maka berarti kita Bagi tiga Enam dibagi tiga Dua Lima belas Dibagi tiga Lima Nah keduanya Merupakan Bilangan prima Dua bilangan prima Lima juga Bilangan prima Berarti Dua per lima Ini merupakan Pecahan paling sederhana Dari enam Per lima belas Baik Kita lanjutkan Pada materi selanjutnya Nah disini Kasusnya Pecahan Campuran Empat Dua Per tiga Ditambah Dengan Lima Per enam Dikurang Dengan Satu Per dua Disini Sudah mulai Lebih berit Ada penjumlahan Dan juga Pengurangan Ada dua Operasi Yang berbeda Maka Pecahan Campuran ini Harus kita Ubah menjadi Pecahan Biasa Terlebih Dahulu Jadi Kalau ini Pecahan Campuran Harus kita Ubah menjadi Pecahan Biasa Dulu Muhammad Nabil 14 14 Per tiga 14 Per tiga Ya Betul Caranya 4 Dikali 3 Ditambah 2 4 Dikali 3 Ditambah 2 Jadi Bilangan Bulat Yang di depan Sini Dikali Dengan Penyebutnya Baru Ditambah Dengan Pembilangnya 4 Dikali 3 Ditambah 2 Per 3 Jadi Penyebutnya Tetap Sini Penyebutnya 3 Disini Penyebutnya Tetap 3 4 Dikali 3 12 12 Ditambah 2 Hasilnya Adalah 14 Per 3 Baik Ustadz Tanya Lagi Supaya Lebih Mudah Dipahami Supaya Semuanya Bisa Paham 2 5 Per 6 Diubah Menjadi Pecahan Biasa Muhammad Aska 16 6 Berapa 17 Per 6 17 Per 6 Ya Betul 2 Dikali 6 12 Ditambah 5 Maka Dapat 17 Per 6 Ya Lagi 4 3 Per 4 Ustadz Tanya Sama Alif Irfan 19 Per 4 19 Per 4 Ya Benar 19 Per 4 4 Dikali 4 16 Ditambah 3 Didapat 19 Per 4 Baik Apakah Ada Yang Belum Paham Tentang Mengubah Pecahan Campuran Menjadi Pecahan Biasa Jika Ada Yang Belum Paham Silahkan Tulis Di Chatting Supaya Tidak Langsung Ustadz Lewati Materinya Baik Berarti Kita Lanjutkan Materinya 4 2 Per 3 Tadi Didapat Diubah Menjadi Pecahan Biasa Dulu Jadi Kalau Ada Pecahan Campuran Diubah Menjadi Pecahan Biasa Dahulu Sebelum Ditambahkan Ataupun Dikurangkan Untuk Pembagian Juga Sama Perkalian Ataupun Pembagian Juga Pecahan Campuran Harus Diubah Menjadi Pecahan Biasa Dulu 4 2 Per 3 4 Dikali 3 12 12 Ditambah 2 Maka Didapat 14 Per 3 Ditambah 5 Per 6 Dikurang 1 Per 2 Nah Jika Ada 3 Pecahan Seperti Ini Dioperasikan Kalian Bisa Langsung Mencari Penyebut Yang Sama Ketiganya Ataupun Kalian Kerjakan 2 Dulu Jadi Kerjakan Yang Di depan Dulu Baru Nanti Dikerjakan Lagi Baik 3 6 Dan 2 Kita Cari Faktor Yang Sama 3 Bisa Diubah Menjadi 6 2 Juga Bisa Diubah Menjadi 6 Berarti Penyebut Sama Sama Kita Jadikan 6 Nah Penyebutnya Semuanya Bisa Diubah Menjadi 6 Yang Ini Berarti Dikali Dengan 2 Yang Ini Dikali Dengan 3 Yang Di Tengah 5 Per 6 Ini Berarti Tetap Kita Tulis 5 Per 6 14 Karena 3 Dikali 2 Maka 14 Dikali Dengan 2 14 Dikali 2 Kita Dapat 28 Nah Ini 2 Dikali 3 Berarti Satunya Dikali Dengan 3 Maka Didapat 3 Per 6 Baik Selanjutnya Telah Dapat 28 Ditambah 5 Kita Kerjakan Yang Di Depan Dulu 28 Ditambah 5 Hasilnya Adalah 33 Per 6 Dikurang Dengan 3 Per 6 Hasilnya Adalah 33 Dikurang 3 Adalah 30 Per 6 Nah Sini 30 Per 6 Bisa Diubah Menjadi Pecahan Campuran Ataupun Bilangan Bulat Dengan Cara Dibagi 30 Dibagi Dengan 6 Muhammad Naufal Ya 30 Dibagi 6 Hasilnya Maka Adalah 5 Nah Tidak Ada Sisanya 30 Dibagi 6 Habis Hasilnya Adalah 5 Maka Tidak Perlu Ditambahkan Dengan Pecahan Jadi Hasilnya Adalah Bilangan Bulat Jadi Pecahan Kalau Misalkan Habis Dibagi Misalkan 40 Per 5 Maka Ini Bisa 40 Habis Dibagi 5 Hasilnya Adalah 8 Jadi 40 Per 5 Itu Sama Dengan 8 Sama Seperti Ini 30 Per 6 Hasilnya Adalah 5 Misalkan 20 Per 4 Maka 20 Dibagi 4 Habis Hasilnya Adalah 5 Maka 20 Per 4 Juga Ditulis 5 Saja Jadi Bilangan Bulat Jadi Yang Perlu Kalian Ingat Kalau Ada Pecahan Campuran Dalam Suatu Operasi Maka Harus Diubah Menjadi Pecahan Biasa Terlebih Dahulu Ini 4 2 Per 3 Maka Diubah Menjadi 14 Per 3 Nanti Kalaupun Perkalian Dan Pembagian Juga Sama Kalau Itu Merupakan Pecahan Campuran Maka Harus Diubah Menjadi Pecahan Biasa Terlebih Dahulu Nah Operasi Yang Selanjutnya Adalah Perkalian Perkalian Dan Pembagian Itu Lebih Mudah Justru Lebih Mudah Daripada Penjumlahan Dan Pengurangan Pecahan Karena Perkalian Dan Pembagian Tidak Perlu Kalian Mengubah Penyebutnya Jadi Tidak Perlu Menyamakan Penyebutnya Walaupun Penyebutnya Berbeda Bisa Dioperasikan Untuk Perkalian Dan Juga Pembagian Sini Contohnya 2 Per 3 Dikali Dengan 5 Per 7 Baik 2 Per 3 Dikali 5 Per 7 Tapi Ingat Yang Dikalikan Pembilang Dikali Dengan Pembilang Penyebut Dikali Dengan Penyebut 2 Dikali Dengan 5 3 Dikali Dengan 7 Jadi Yang Atas Dikali Yang Atas Yang Bawah Dikali Yang Bawah 2 Dikali 5 Hasilnya Adalah 10 3 Dikali 7 Hasilnya 21 Berarti 2 Per 3 Dikali 5 Per 7 Hasilnya Adalah 10 Per 21 Nah Seperti Ustadz Bilang Contoh Yang Kedua Ini Adalah Pecahan Campuran 4 1 Per 2 Dikali Dengan 2 Per 3 Jadi 4 1 Per 2 Ini Harus Diubah Menjadi Pecahan Biasa Yaitu 9 Per 2 9 Per 2 Didapat Dari 4 Dikali 2 8 Ditambah 1 Maka Didapat 9 Per 2 Penyebutnya Tetap Sama Setelah Diubah Menjadi Pecahan Biasa Baru Bisa Dikalikan Dengan 2 Per 3 9 Dikali 2 Adalah 18 2 Dikali 3 Adalah 6 Seperti Tadi 18 Habis Dibagi 6 Yaitu Hasilnya Adalah 3 Maka 4 1 Per 2 Dikali 2 Per 3 Hasilnya Adalah 3 Selanjutnya Contoh 5 2 Per 3 Dikali Dengan 5 Per 6 Silahkan Dijawab Di Chatting Fitur Chatting Clutex 5 2 Per 3 Dikali Dengan 5 Per 6 Berapakah Hasilnya Baik Ada Beberapa Yang Jawabannya Benar Pertama Bagi Yang Belum Paham Silahkan Perhatikan 5 2 Per 3 Ini Kita Ubah Menjadi Pecahan Biasa Berarti 5 Dikali 3 15 Ditambah 2 17 17 Per 3 Dikali Dengan 5 Per 6 17 Dikali 5 Hasilnya Adalah 85 Per 3 Dikali 6 Hasilnya Adalah 18 Jadi Hasilnya Adalah 85 Per 18 85 Per 18 Hasilnya Itu masih bisa Diubah menjadi Pecahan Biasa Biasa Lagi Pecahan Pecahan Campuran Maksudnya 85 Dibagi Dengan 18 Maka Hasilnya Adalah Supaya Kalian Lebih mudah Memahaminya 85 Dibagi Dengan 18 Untuk Diubah Menjadi Pecahan Campuran 85 Dibagi 18 Adalah 4 4 Dikali Dengan 18 72 Dikurangkan 5 Dikurang 2 3 8 Dikurang 7 1 Nah Hasilnya Adalah 4 3 Per 18 4 13 Per 18 Jadi Hasil Pembagiannya Bilangan Bulatnya Menjadi Bilangan Bulat Sisanya 13 Menjadi Pembilang Dan 18 Menjadi Penyebut Jadi Hasil Dari 5 2 Per 3 Dikali 5 Per 6 Hasilnya Adalah 85 Per 18 Atau 4 13 Per 18 Jadi Sampai Sini Sudah Benar Sampai Sini Lebih Benar Lagi Contoh Contoh Lain Lagi Yang Ini Silahkan Dicatat Ataupun Di Screenshot Kalau Mau Cepat Dan Dicatat Ulang Nanti Jadi Tidak Bisa Misalkan Ini 5 2 Per 3 Dikali Dengan 5 Per 6 Langsung Kalian Tulis 5 Terlebih Dahulu 2 Dikali 5 10 Per 6 Dikali 3 3 Dikali 6 18 5 10 Per 18 Ini Salah Jadi Harus Kita Ubah Dulu Menjadi Pecahan Biasa Tidak Bisa Dengan Cara Seperti Ini Baik Contoh Yang Lain Lagi Berikan Satu Contoh Lagi 3 4 Per 5 Dikali 2 1 Per 3 Nah Sekarang Keduanya Merupakan Pecahan Campuran 3 4 Per 5 Dikali 2 1 Per 3 Silahkan Dijawab Di Chatting Lagi 3 4 Per 5 Dikali 2 1 Per 3 Baik Ada Beberapa Orang Sudah Menjawab Dan Jawabannya Beda 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 Yang Benar Nanti Kita Hitung Bersama Jadi ingat Ini disini Keduanya Merupakan Pecahan Campuran Jadi Harus Kalian Ubah Dulu Menjadi Pecahan Biasa Terlebih Dahulu Baru Kalian Kalikan Yang Belum Menjawab Dijawab Jangan Malu Malu Salah Tidak Bapak Sebagai Pembelajaran Jadi Santri Harus Aktif Dalam Belajar Dan Yang Perlu Kalian Ingat Jangan Ada Yang Meremehkan Tugas Baik Pelajaran Apapun Agama Maupun Umum Karena Ingat Nilai Nilai Tugas Yang Diberikan Oleh Para Ustaz Itu Akan Mendongkrak Nilai Ulangan Harian Kalian Dan Nilai Rapot Kalian Nilai Yang Akan Tertulis Di Rapot Itu 60% Atau Lebih Dari Separuh Adalah Nilai Ulangan Harian Jadi Kalau Nilai Ulangan Harian Kalian Tinggi Termasuk Dengan Mengerjakan Tugas Itu Akan Menambah Nilai Ulangan Harian Bahkan Ada Beberapa Ustaz Yang Menjadikan Tugas Sebagai Nilai Ulangan Harian Jadi Kalau Ada Yang Tidak Mengumpulkan Tugas Akan Sangat Rugi Apalagi Kalau Itu Sebagai Nilai Ulangan Harian Maka Kalian Akan Kehilangan Sempatan Mendapatkan Nilai Yang Bagus Di Rapot Bahkan Kemungkinan Kalian Akan Remedial Kalau Mendapatkan Nilai Ulangan Harian Yang Tidak Maksimal Walaupun Nanti Ulangan Akhir Semesternya Kalian Tinggi Baik 3 4 5 Kita Ubah Menjadi Pecahan Biasa Terlebih Dahulu Muhammad Soleh 3 4 5 Diubah Menjadi Pecahan Biasa Berapa 3 4 Per 5 Diubah Menjadi Pecahan Biasa Berapa 19 Per 5 Ya Benar 19 Per 5 3 Dikali 5 15 Ditambah 4 Selanjutnya Ustad Tanya Pada Haris 2 1 Per 3 Diubah Menjadi Pecahan Biasa 2 1 Per 3 7 Per 3 Nah Setelah Sama-sama Kita Ubah Menjadi Pecahan Biasa Baru Bisa Dikalikan 19 Dikali 7 133 Per 5 Dikali 3 15 Sampai Sini Sudah Benar P Untuk Diubah Menjadi Pecahan Biasa Maka Diubah Menjadi Campuran 133 Dibagi Dengan 15 133 Dibagi Dengan 15 Maka Kita Dapat Hasilnya Adalah 15 Dikali 8 120 Kurangkan 31 Berarti Hasilnya Adalah 8 13 Per 15 Jadi Jawabannya 133 Per 15 Atau 8 13 Per 15 Jadi Kalau Esai Jawab Misalkan Soalnya Esai Sampai Disini Sudah Benar Sampai 133 Per 15 Tapi Kalau Misalkan Pilihan Ganda Dan Tidak Ada Jawaban Ini 133 Per 15 Yang Ada 8 13 Per 15 Maka Kalian Harus Cari Sampai Disini Jika Pilihan Ganda Soalnya Selanjutnya Kita Belajar Tentang Pembagian Untuk Operasi Pembagian Ini Lebih Sulit Sedikit Cuma Sedikit Sedikit Lebih Sulit Dari Perkalian Caranya Yaitu Dengan Mengubah Posisi Pembilang Menjadi Penyebut Dan Penyebut Menjadi Pembilang Pada Pecahan Yang Menjadi Pembagi Pecahan Yang Menjadi Pembagi Contohkan Dengan Bilangan Bulat Dulu 4 Dibagi 2 Maka Yang Disebut Sebagai Pembaginya Ini Pembaginya Adalah 2 5 Dibagi 3 Maka Pembaginya Adalah 3 Jadi Pembagi Itu Yang Ada Di Sebelah Kanan Tanda Bagi Yang Disebut Sebagai Pembagi Adalah Bilangan Yang Ada Di Sebelah Kanan Tanda Bagi Nah Nah Ini Misalkan 1 Per 2 Dibagi Dengan 2 Per 3 Kita Lihat Aturannya Cara Melakukan Operasi Pembagian Yaitu Dengan Mencari Dengan Cara Mengubah Posisi Pembilang Menjadi Penyebut Dan Penyebut Menjadi Pembilang Pada Pecahan Yang Menjadi Pembagi Ingat Yang Disebut Sebagai Pembagi Tadi Adalah Yang Di Sebelah Kanan Tanda Bagi Berarti 2 Per 3 Ini Adalah Pembagi Jadi 1 Per 2 Kita Tulis Tetap 1 Per 2 Selanjutnya 2 Per 3 Nah Yang Diubah Adalah 2 Per 3 Pembilang Menjadi Penyebut Berarti Pembilang Menjadi Penyebut Pembilang 2 Berarti 2 Menjadi Penyebut Dan Penyebut Menjadi Pembilang Berarti 3 Menjadi Pembilang Nah Disini Yang Awalnya 2 Per 3 Berubah Menjadi 3 Per 2 Sampai Disini Semoga Bisa Dipahami Selanjutnya Ubah Tanda Bagi Menjadi Tanda Perkalian Jadi Pembagian Ini Kita Ubah Menjadi Perkalian Tapi Kalau Sudah Dibalik Yang Ini Tadi Penyebut Menjadi Pembilang Menjadi Penyebut Baru Kita Ubah Menjadi Tanda Kali Selanjutnya Kita Kalikan Seperti Sebelumnya 1 Dikali 3 Yang Di Atas Dikali Atas Bawah Dikali Bawah Hasilnya Adalah 3 Per 4 Sini Jadi 1 Per 2 Dibagi Dengan 2 Per 3 Hasilnya Adalah 3 Per 4 Jadi Jadi Kalian Ubah Dulu Yang Di Sebelah Kanan Tanda Bagi Ini Dibalik Penyebut Menjadi Pembilang Menjadi Penyebut Setelah Itu Baru Diubah Menjadi Tanda Kali Contoh Selanjutnya Menggunakan Pecahan Campuran 1 1 Per 2 Dibagi Dengan 3 Per 4 Nah 1 1 Per 2 Dibagi 3 Per 4 Muhammad Hasan Muhammad Hasani 1 1 Per Menjadi Pecahan Biasa Berapa Ya 1 1 Per 2 Ini Yang Di Depan Ini Diubah Menjadi Pecahan Biasa 3 Per 2 Ya Benar 3 Per 2 1 Dikali 2 Ditambah 1 Selanjutnya Masih Muhammad Hasani 3 Per 4 Diapakan Dibalik 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 Seperti Apa Jadi Berapa Jadi 4 Per 3 Ya 4 Per 3 Benar Selanjutnya Prosesnya Gimana Dikalikan Ya Betul Terima kasih Jazakallah Berarti Hasilnya 3 Dikali 4 12 2 Dikali 3 6 Nah Ini Bisa Dibagi 12 Habis Dibagi 6 Hasilnya Adalah 2 Jadi 1 1 Per 2 Dibagi 3 Per 4 Hasilnya Adalah 12 Per 6 Atau 2 Jadi 12 Per 6 Benar 2 Juga Benar Jadi Kalau Pecahan Campuran Juga Harus Diubah Menjadi Pecahan Biasa Terlebih Dahulu Contoh Selanjutnya 5 4 Per 3 Dibagi Dengan 5 4 Per 6 5 4 Per 6 Dibagi Dengan 2 1 Per 2 5 4 Per 6 Dibagi 2 1 Per 2 Adrian Fikri Adrian Fikri 5 4 Per 6 Ini Ini Diapakan Fatur Rohman 5 4 Per 6 Diapakan Ya diubah Menjadi Pecahan Biasa Berapa Berapa Per Berapa 2 2 1 2 Berarti Ini Kita Ubah 2 Dikali 2 4 Ditambah 1 5 Per 2 Jadi 34 Dikali 5 Nah ini disini kita ubah tandanya Hasilnya adalah 34 34 Dikali 5 6 Dikali 2 34 Dikali 2 170 Per 12 Nah sampai sini juga benar Kita Sederhanakan juga bisa Hasilnya adalah 170 Dibagi dengan 12 1 50 4 48 2 Nah berarti hasilnya adalah 14 2 Per 12 Ada yang lebih sederhana lagi Yaitu 14 1 Per 6 Nah Jadi jawabannya ada 3 170 Per 12 Atau 14 2 Per 12 Atau 14 1 Per 6 Jadi yang paling sederhana Yang ini 14 1 Per 6 Ini sudah paling sederhana Oh iya maaf 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 Salah Ustaz Salah Rezaq Allah Yang sudah Membenarkan Ini belum kita balik 5 Per 2 Belum dibalik Jadi ini masih Pembagian 34 Per 6 Dikali Dengan 2 Per 5 Nah Begini Ya Benar 5 Per 2 Ustaz Belum dibalik Ini harus dibalik dulu Yaitu 2 Per 5 Baru Operasinya Kita ubah Yang pertama Pembagian Menjadi Per Kalian Baru ini bisa dihitung 34 Dikali 2 Yaitu Hasilnya Ya 34 Per 6 Ini bisa Disederhanakan Ini dari 4 Per 6 Ini tadi Bisa Disederhanakan Menjadi 2 Per 3 Disini Dulu Disederhanakan Boleh Atau Dikerjakan Begini Dulu Juga Boleh Kalau Mau Disederhanakan Juga Bisa 34 Berarti Sama-sama Dibagi Dengan 2 Hasilnya Adalah 17 Per 3 Dikali Dengan 2 Per 5 Hasilnya 17 Dikali 2 34 Per 15 34 Per 15 Ini bisa Disederhanakan Yaitu Menjadi 2 4 Per 15 Ini bentuk Paling Sederhananya 2 4 Per 15 Atau Sampai Di sini Sampai Di 34 Per 15 Juga Sudah Benar Kalau Ini Tadi Belum Disederhanakan Maka Kita Hitung Berarti Nanti Penyebutnya Adalah 30 34 Dikali 2 Maka Hasilnya Adalah 68 Nah Disini 68 Per 30 Nah Ini Awalnya 5 Per 2 5 Per 2 Tapi Operasi Pembagian Tadi Maka Penyebut Harus Diubah Menjadi Pembilang Pembilang Harus Diubah Menjadi Penyebut Makanya Ini Berubah Menjadi 2 Per 5 Nih Awalnya kan 2 1 Per 2 Ketika Diubah Menjadi Pecahan Biasa Menjadi 5 Per 2 Tapi Disini Masih Operasi Pembagian Belum Bisa Kita Ubah Menjadi Kali Karena Untuk Mengubah Menjadi Kali Kita Harus Mengubah Posisi Pembilang Dan Menjadi Penyebut Dan Penyebut Menjadi Pembilang Pada Pecahan Yang Menjadi Pembaginya Pembaginya Tadi 5 Per 2 Ini Makanya Ubah Menjadi 2 Per 5 Agar Bisa Diubah Menjadi Operasinya Diubah Menjadi Kali Jadi Harus Dibalik Dulu Jangan 5 Per 2 Kalau 5 Per 2 Nanti Hasilnya Seperti Punya Ustadz Tadi Ustadz Tadi Salah Di Awal Jadi Sebelum Mengubah Tanda Bagi Menjadi Kali Maka Harus Kita Ubah Terlebih Dahulu Ini 5 Per 2 Kita Ubah Menjadi 2 Per Mari Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakollahi Wabiham Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh